selamat datang kembali di channel bernayatrader di video kali ini saya kemarisah untuk saham-saham dari sektor komoditas lagi yang pertama ada metco kedua Elsa ketiga Pegas keempat MDKA kelima BRPT keenam antam ketujuh Inco ke delapan Tins ke sembilan akra dan terakhir agii langsung saja kesan pertama ada metco yang ditutup menguat 6,37 persen ke harga 1.085 kalau dia transaksi asing belum dibuka langsung saja ke teknikalnya secara teknikal metco berhasil melanjutkan kenaikan dan hari ini dia high nya di 1.100 ya kepentok resisten apakah ada peluang ditembus kalau dilihat kondisi seperti ini ya ada peluang ya nembus sekarang kalau dia tuh ya seribu tetap support kuat ya kemarin dia gebrick habis itu koreksi tipis gebrick lagi lanjut lagi dia ya nggak ke pantau juga ya MACD nya juga mengarah ke atas nah ini lagging ya awalnya kan belum tuh pas press action nya candle nya naik tajam baru ngekor MACD nya jadi seperti itu untuk metco besok masih bisa coba naik kalau dilihat high nya lanjutan ya sekitaran 1.150 1.160 itu lagi mungkin naik-naik terbatas bisa ada koreksi juga ya untuk MDKA ini model-modelnya sama dengan BMRI ya dia terus membentuk higher line higher low tapi akhirnya tembus juga ya walaupun ISG koreksi dalam dia bertahan di atas 1.000 sampai 9.60 itu tek tok tek tok akhirnya dia break juga jadi yang punya metco tetap hold aja selama menurut saya sih nggak turun dari 1.150 1.150 itu jaga-jaga ya biasanya naik turunnya kan 5% jadi 1.050 yang hari ini ditembus harus dijaga oleh metco seperti itu untuk metco langsung saja kesam kedua ada elsa yang ditutup menguat 3,12% ke harga 330 kalau dia transaksi asing belum dibuka juga langsung saja ke technical nya secara technical elsa juga berhasil menembus 330 328 dengan volume apakah ini lanjut naik kalau pun lanjut naik yang mentok 340 aja menurut saya lah ya 340 apakah ini pola double bottom bisa jadi juga kalau konfirmasi ya bertahan tapi kalau besok dia malah koreksi false break out ya tren awal pola descending triangle mungkin retest area 3.16-3.20 naik lagi ya ini masih sama tapi kalau dia berhasil break besok melanjutkan kenaikan sampai menyentuh 340 jadi dia besok naik sekitar 3.5% lagi akan konsolidasi di atas berarti ini valid break ya resistant 330 berhasil di break ya arahnya 340 dan konsolidasinya di atas jadi pola descending triangle nya batal ya jadi tinggal lihat besok dah lusa elsa lanjut gak dia 340 atau false koreksi dulu tapi ya kemungkinan koreksinya sih 3.16-3.20 itu aja gak sampai di bawah 3.10 di bawah 3.16 pun gak ya paling noel sedikit 3.14 tarik naik lagi ya bisa seperti itu untuk elsa mscd nya mengarah ke atas bercat di atas juga terbentuk volume meningkat jadi ada peluang besok mencoba melanjutkan kenaikan tapi kemungkinan naik terbatas dulu ya 340 di uji seperti itu untuk elsa langsung saja kesempatan selanjutnya ada pegas yang hari ini ditutup menguat 2.67% harga 1.920 kalau dia transaksi asing belum dibuka juga langsung saja ke technical nya secara technical pegas berhasil break dengan volume resistance 1.900 2.000 arahnya hari minggu ini atau minggu depan ya mungkin dia konsolidasi dulu koreksi besok bisa koreksi tipis tapi masih oke di atas 1.900 ya dan support kuatnya ya 1.800 itu jangan sampai turun dari itu ya kalau yang baru beli harga sekarang udah terlalu dalam ya card loss nya yang resiko lah sudah seperti itu atau kalau mau card loss di bawah 1.900 dia gagal bertahan di atas 1.900 card loss dulu ya bisa juga tapi harusnya ini kuat ya besok kemungkinan dia koreksi itu bisa ke cuma 1.900 itu aja terus naik lagi harusnya bisa seperti itu pergerakannya kalau memang mau minggu ini ke arah 2.000 peluang besar ke arah 2.000 ya minggu ini di tol nya bisa tapi ini disclaimer on kalau pegas di grup saya itu udah masuk dari 1.800 ya udah sekarang udah follow the trend aja jadi seperti itu untuk pegas dan tadi juga saya instruksikan selama di atas 1.900 tetap hot kalau dia turun dari itu profit taking dulu yang dari 1.800 lumayan sekitar 3% 4% ya udah profit taking dulu nanti beli beli lagi di bawah seperti itu ya untuk pegas langsung saja kesam selanjutnya ada mdka yang ditutup di harga 3.750 menguat tipis 0,26% kalau dia transaksi asing belum dibuka juga langsung saja ke teknikalnya mdka kondisi seperti ini dia sudah membentuk swing low apakah ini kompim swing low dan dia naik bisa jadi yang penting besok ya besok harus tutup minimal di 3.850 kalau dia minggu ini malah koreksi besok malah koreksi apalagi retes 3.600 mungkin masih konsolidasi ya konsolidasinya 3.600 sampai 3.800 tapi kalau besok dia tembus 3.800 peluang besar seminggu ini targetnya 4.000 dan bisa lanjut naik tinggi dan bisa jadi ada nanti pola ya yang penting besok break dulu 3.800 pola import ternan shoulder targetnya bahkan 4.400 nih ya ini gambarannya bedan belum pasti yang penting besok balik dulu atau rebound mengarah ke 3.800 kalau balik di harga sekarang boleh nggak yang penting siap nggak dibawa ke 3.600 atau besok besok kalau dia break 3.800 tuh nekat aja tapi disclaimer on ya jadi seperti itu kalau ini swing low ya pelan-pelan naik lagi ya untuk MDKA dia kan habis raisu udah turun dalam nih dari raisunya jadi ya ini harusnya sih pelan-pelan naik bisa jadi swing low konfirmasi ya minggu kemarin swing low dan pelan-pelan naik besok lihat 3.800 tembus nggak untuk MDKA jadi seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada BRPT yang ditutup terkoreksi 1,82% karga 805 kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli langsung saja ke technicalnya BRPT ini bagus ya yang penting jangan turun dari 800 itu aja kalau bapak ibu kasih toleransi 780 jangan turun dari itu ini kan dia terus membentuk higher low higher high dari tarik dari seperti ini bisa sini atau seperti ini ya yang penting ini kuncinya nih ya 780 jangan jebol lagi dan apakah ini pola beris penan ya beris penan nih antara dia naik atau turun kalau dia naik pola yang akan terjadi di tarik seperti ini artinya ke 880 atau kalau turun dia ke 700 ya tinggal lihat ya kondisi seperti ini bisa beli nggak harusnya bisa apalagi besok koreksi tipis ya koreksi tipis ya harusnya di 800 ini jangan ada koreksi lagi besok langsung hijau untuk BRPT ya kalau dia koreksi lagi ya potensinya agak lemah mungkin sampai bisa uji 780 nekat aja kalau menginat tapi ini disclaimer on bukan ajakannya untuk membeli dan nggak harus sama trading plan seperti ini ya diubah dimodifikasi silahkan yang penting bapak ibu nyaman dalam melaksanakan trading plan yang bapak ibu buat ya harus disiplin kalau niatnya trading kalau selalu kasih toleransi biasanya akan mengkoleksi samsam sangkut kalau samsam big cap LK45 sangkut ya nggak masalah seperti big bang ya nggak masalah kalau sangkut tapi kalau samsam yang memang naiknya itu cuma kalau ada digoreng bandarnya bandarnya mampir nggak ada story ya susah kan biasa seperti itu jadi ya masih oke nih menurut saya sih BRPT ada peluang tembus 820 830 nya ini satu minggu ke depan tapi ini disclaimer on seperti itu untuk BRPT langsung saja ke samsam selanjutnya ada antam yang ditutup tar koreksi 0,27% ke harga 1795 kalau dia transaksi asing belum dibuka juga langsung saja ke technicalnya langsung saja ke technicalnya secara technical antam masih konsolidasi dan belum kuat naik yang nggak tahu kenapa lagi akumulasi aja nih kayaknya ya kuncinya yang penting jangan turun dari 1800 ya kalau 1795 masih bisa ditoleransi lah pokoknya 1900 tuh minimal 2% 3% jebol itu ya cut aja kalau saya biasanya ya di sekitaran 3-4% lah dari support ya saya cut loss nih kalau beli di harga sekarang tuh risknya juga masih kecil nih 1700 ya 3%nya aja ya 1730 cut aja berarti dia nggak membuat koreksi ABC nya nggak jadi kan gagal ini kalau dia membentuk koreksi ABC harusnya bertahan di atas 1800 besok ya kalau dia hijau tuh bagus apalagi hijaunya tutupannya di minimal 1830 itu apalagi 1850 ya siap-siap ke atas dengan membentuk web 3 ya ada peluang loh ya tapi ini disclaimer on belum pasti juga apapun yang terjadi kita harus punya skenario punya trading plan untuk meminimalisir resiko yang lebih dalam atau lebih besar jadi seperti itu untuk antam saya juga masih punya antam nih beli di 1810 dan ya masih plotting loss tinggal nunggu besok kalau koreksi lagi 1380 ya saya cut dulu aja ya 3% 4% ya nggak masalah buat saya ya kalau cuma 3-4% itu menurut saya sih cukup mudah untuk menutup kerugiannya ya seminggu itu pasti ada dapat tuh 3-4% dari saham ya jadi seperti itu tapi ya tergantung masing-masing lah ya kalau mau di hot juga ya silahkan karena dia dibilang antam murah kalau view lebih panjang dia ini konsolidasi range-nya itu 1630 sampai 3000 73% tuh naik turunnya kan lumayan ini udah murah nih tinggal nunggu dia momentum dia naik aja jadi seperti itu untuk antam langsung saja ke saham selanjutnya ada Inko yang ditutup menguat tipis 0,38% ke harga 6.600 kalau dia transaksi asing belum dibuka juga langsung saja ke technicalnya secara technical untuk Inko hari ini doji tutupannya pas di 6.600 ya ini menurut saya cukup menarik nih kalau besok dia tembus lagi 6.700-nya itu ada pulang lanjut ya ini dia retest kan jebol di hari Jumat hari ini dia coba untuk naik tapi nggak kuat lihat besok kalau dia besok kembali ke atas trend landon trend atau minimal tutup di 6.750 berarti harus naik 2% itu bagus untuk Inko berarti dia reject dan berpeluang besar menguji 7.000-nya seminggu ini atau minggu depan ya besok yang penting dia balik dulu ke minimal 6.700 ya 6.700 dulu lah minimalnya ya dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 6.750 besok lusa atau minggu ini tutup aja di 6.750 itu udah bagus selanjut minggu depannya targetnya 7.000 ya itu arah Inko yang penting kuncinya bergerak di atas 6.750 di atas neckline-nya ini jadi seperti itu untuk Inko langsung saja ke selanjutnya ada teens yang ditutup sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing belum dibuka juga langsung saja ke technicalnya start technical untuk teens ini gambaran saya ya dia koneksi polong kecil besok rebound harus rebound itu ya doji kan ini gambar ulang aja ya karena kebanyakan mungkin membuat pusing tutup aja M200 resisten kuatnya 1400 kalau besok tembus itu peluang besar tuh double bottom juga ada indikasi ya double bottom ini bottom 1 bottom 2 ya besok ya kalau mau main-main pendek ini bisa juga harusnya ya cut loss mepet aja daripada 1280 cut lossnya mending nih kalau dia jebol 1.350 cut dulu aja besok harus hijau tuh karena dia koreksi kan 2 hari belum kecil yang mau bagus tuh besok harus rebound target reboundnya 1.400 digi kalau tembus besok 1.400 itu bagus untuk teens ya kalau ditarik trend dari bawah oh ini kan dia retest trend line downtrend terus mantul membantu candle doji kalau ditarik dari semenjak Agustus 2022 ya belum jauh masih ya ya 1.500 tuh baru dia bisa uptrend tapi menarik tuh untuk teens kalau besok tembus 1.400 kalau bener-bener beli sekarang cut loss mepet aja 2% aja cut aja tuh yaudah gagal seperti itu aja daripada bapak ibu dibawa ke bawah mending buyback di bawah atau everest down di bawah juga bisa tapi kalau everest down di 1.300 1.280 tetap pakai cut loss ya kalau saya sih cut loss tipis aja tutup di bawah 1.340 saya cut loss 1.8% target profit minimal ya 3.46% kalau dia tembus 1.400 nya untuk teens MSCD sudah mengarah ke atas ya ada peluang lah besok coba ribon semoga bagus ya bener-bener ribon dia besok peluang besar 1.400 langsung saja ke salam selanjutnya ada akra yang hari ini ditutup menguat tipis 1.4% harga 1.450 sebelum ke technical ini ada info ya setengah 4 tadi ada juga yang sebelum jam penutupan itu laba akra melesat 96.21% di kuartal ketiga ya jadi kalau pendapatannya itu kalau nilai rupiahnya laba akra itu melesat sebesar 1.56 triliun di kuartal 3 2022 jadi langsung saja ke technicalnya untuk akra sudah juga di area pucuk ya apakah bisa naik lebih tinggi kemungkinan besok bisa ditarik naik cuman hari ini follow mau info kenaikan laba usaha malah insider gak ada juga ya yang tarik naik yang gak tau kenapa nih kan biasanya insider atau yang sudah tahu info duluan orang-orang dalam biasanya tarik tapi gak tau gak kemana-mana di sahamnya lihat besok lah ya kalau tembus 1.500 sih oke itu besok ya itu resisten semenjak 2017 mungkin gak ditembus bisa jadi tembus ya pokoknya kalau nekat beli akra ini jebol 1.400 kat dulu aja gak usah nunggu 1.300 ya pokoknya 1.400 ditembus nih kat aja dulu akra ya cuman ini menurut saya cukup resiko tinggi ya karena dia udah 3 hari selalu membuat ekor dari atas agak rawan menurut saya daripada akra kalau ada pilihan lain menurut saya sih ada yang menarik antam kalau takut antam karena downtrend yang menarik pegas ini pegas menarik nih peluang besar 2.000 ya tapi kalau minat akra yang penting tadi jebol 1.400 jual dulu seperti itu untuk akra langsung saja ke saham terakhir ada agi yang ditutup menguat 3.65% harga 1.985 kalau dia transaksi asing belum dibuka juga ya langsung saja ke technicalnya seharga technical agi waduh agi ya kembali ke 2000 sih bagus cuman menurut saya ini sih rawan bisa gagal karena dia sudah membentuk lower low minggu kemarin dan lower high ya kalau mau bagus ya harus tutup di atas 2000 cuman agak rawan karena dia ini downtrend dia sudah membentuk 2 lower high dan lower low jadi disini sebelumnya sini terus sini terus sini terus sini terus sini jadi udah 2 ya lower low jadi hati-hati takutnya false breakout nih jadi agak beresiko sih kalau mau buy on breakout cuman ya lihat buying power aja besok kalau kuat ya nekat tapi kalau gak kuat yaudah cut dulu bisa ya agak beresiko cuman ada peluang balik ke 2000 cuman bertahan gaknya ya gak tau juga ya tergantung market maker tapi ini kan udah mantul dari 1500 lihat aja besok ya jadi seperti itu untuk agi cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Burnetrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik taran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Burnetrader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Burnetrader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya